K-pop itu kreatif Menurut pendapat mereka K-pop itu kreatif K-pop itu seni K-pop itu fun sebenernya Cuman ada lagi nih Cuman karena memang sekarang Fans-fans K-pop itu terlalu bisa dibilang Barbar aku gak bilang semua ya Tapi ada yang immature Menuankan idolnya Ya terlalu misalnya idolnya dibilang apa, mereka ngamuk dan cenderung kayak apa ya? Subjektif. Iya cenderung, jadi subjektif banget dan itu kayak bikin image K-pop itu suka war gitu loh. Suka menghina orang lain dan segala macem. Jadi menurut aku emang ada pembenahan sih dari yang non K-popers untuk melihat K-pop agar lebih terbuka lagi. Tapi yang non K-popers juga tolong jaga image K-pop biar bisa lebih baik lagi di mata orang luarnya. Keep practicing because practice makes perfect. Pastinya kedua jangan pernah cepet puas, terus cari kekurangan, kekurangan, kekurangan dan ketiga pastinya... Ketiga ya harus open minded juga maksudnya jangan merasa kita tuh jago tapi jadi kita nggak ngedengerin orang lain. Harus ngebah kelirikan dan ketiga ya pasti akan ada. Sebenarnya ini nggak tahu keburukan atau bukan sifat perfeksionis dia bisa jadi keburukan dia. Karena ketika nggak sesuai, ketika nggak sesuai ekspetasi dia bakal ngamuk. Kedua cepet. Kedua, apa dong? Gimana cepet? Teledor. Ketiga, kalo misalkan fokus ke satu hal, kalo misalkan kita cela gitu bener-bener nggak dengerin. Oke, iya. Kejelekan Randy. Kejelekan Randy. Kejelekan ya dia? Dia... Kejelekannya nggak sih, dia nggak ada kejelekan. Wow! Bagi aku ya, bagi aku kejelekan dia. Kenapa ya coba? Kurang... Kurang berani aja sih ngambil keputusan. Oh wow. Iya itu aja. Kurang berani kayak lebih bold lagi, lebih visionary lagi. Terus... Karena... Iya, terus... Kurang apa? Udah sih itu aja. Kurang peka sama cewek. Kurang peka. Kalo misalkan kayak... Cewek tuh suka dikasih surprise-surprise kecil gitu loh. Jadi yang... Bukan yang sesuatu yang mahal, terus harus yang gila-gila nggak. Tapi hal kecil yang... Oh ternyata dia inget ya, ternyata dia tau ya. Kayak itu dia sama saya tidak. Peka. Oke. Yang belum dilakukan sama-sama? Kita pengen bikin single baru. Yang belum sama-sama ya? Bikin lagu ya? Bikin lagu baru tentang kita gitu. Tentang yang fun. Dan kita bikin dance-nya juga. Koreanya juga. Jadi bikin lebih berkarya lagi sih bikin. Kalo belum sama-sama udah semua sih hampir dilakukan sama-sama. Belum tinggal bareng kali, karena belum nikah ya. Mungkin nanti. Jadi kapan? Itu ujung-ujungnya ya? Itu ujung-ujungnya. Kita doakan aja, kita mau idah pada waktunya sih nggak pengen cepet-cepet juga. Kita pengen... Jalanin aja dulu. Kita pengen ketika memang udah kita married tuh tuh kita yang pengen bukan karena tuntutan sana sih nih. Tuh. Ada yang nanya ini? Oh banget. Bukan lagi. Banyak banget. Bukan lagi. Sampai yang tadinya kayak semangat jawabnya tuh kayak... Ini lagi. Tanyanya saudara, temen-temen. Ya namanya mungkin orang ya pengen tau juga kan selanjutnya next apa what's next. Tuh. Ya kita hanya bisa nunggu aja sih kayak sampai kita... Dapet momo-nya. Traveling. Sambil kerja. Kedua bikin... Lagu yang lagi. Bikin single sama MV-nya. Next... Aku bikin buku sih kamu mau. Ya udah. Aku mau short movie sebenernya. Iya bikin short movie. Tapi masih... Ya masih ngawang. Masih ngawang tapi pengen. Pengen. Sebenernya kita gak cuman buat ngedance ya. Ngedance tuh dari kecil. Apapun yang aku lakukan jadi apapun aku. Bahkan ketika aku jadi jurnalis juga aku tetep ngedance. It's a passion yang aku gak bisa tinggalin. It's a hobby. Ketika ada waktu segang aku akan ngedance gitu. Cuman sekarang aku fokus untuk meninggalkan kerjaan. Bukan untuk ngedance juga sebenernya. Untuk bikin konten. Dimana aku tuh sebenernya suka bikin konten. Jadi content creator makanya. Jadi gak cuman dance doang. Dance salah satunya. Tapi ada hal lain yang aku bisa explore. Misalnya di bidang beauty. Di bidang traveling. Di bidang rendi mungkin makan. Mukbang kuliner. Segala macem. Di bidang fashion. Aku emang suka fashion dari dulu. Jadi aku ninggalin kerjaan untuk mencoba peluang-peluang baru. Yang ada di depan mata. Yang mungkin kita gak bisa lakukan sebelumnya. Karena terbatas sama waktu dan kerjaan gitu. Jadi apalagi aku orangnya bosenan. Aku orangnya bosenan ya. Dan kita merasanya disini itu lebih. Kita lebih passionate gitu. Ya. Dibandingin di kerjaan sebelumnya. Kita merasanya seperti itu. Iya. Kayak lebih tertuang gitu loh. Iya. Apa yang kita mau lakukan itu lebih bisa. Tapi jangan salah ya. Pendidikan sama kerjaan kita sebelumnya itu sangat amat menunjang. Dan menjadi bekal kita. Untuk menjadi seorang content creator yang baik. Jadi kontennya memang ada mutunya gitu. Karena kita punya pengalaman-pengalaman tersebut. Terus untuk mengambil hal yang positif dari idol-idol kalian. Kedua. Jangan terlalu fanatic. Yang namanya fanatic itu gak baik. Tetap stay open-minded. Dan ketiga. Jangan terlalu gampang termakan hoax. Jangan suka fan war. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya jadilah kpopers yang baik gitu ya. Intinya. Semuanya. Konvulsinya gitu. Jadilah kpopers yang baik. Yang apa ya. Boleh suka kpop. Tapi jangan terlalu juga. Jangan sampai memberatkan dan memprioritaskan kpop di atas kepentingan-kepentingan kalian yang lain mungkin lebih penting. Prioritasnya harus tahu. Jadilah kpopers yang baik. Itu semua. Tiga hal itu jadi menjadikan kamu kpopers yang baik. Sekarang banyak fans. Ampe. Iya. Sekarang kayak konser kan sering banget. Konser kpop sering. Terus setiap konser pengen didatengin nangis-nangis. Minta tiket sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya gak mampu apa segala macem nangis-nangis. Kadang ada yang nemenin sampe di venue konser. Nungguin. Aku kayak suka ngeliatnya. Kasian. Kalian boleh ngefans tapi harus masuk akal gitu. Kayak memaksakan gitu ya. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan dan inget kalian itu punya kehidupan yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan jadikan kpop itu sebagai pelarian. Jadi hiburan aja. Andai-andai ini. Kata Randy buat aku. Oh jadi? Karena aku yang gini yang mengidekan. Iya buat dia. Karena buat aku. Cowok biasanya suka ngalah. Enggak deh. Tapi jangan andai-andai gitu dong. Amin. Kita gak kepikiran sih ini andai-andai. Iya kita gak kepikiran. Kita. Aku gak kepikiran sama orang lain ketua di daerah Randy sih. Kalo untuk channelnya ya. Ya gak tau sih. Kita gak kepikiran. Iya. Hampir gondok gini dia. Kalo channel itu ya. Ya buat anak kita. Lo. What? Oh aku. Tinggal satu menit lagi. Mendonasikan semua tabungan aku untuk yang membutuhkan. Iya. Jadi berguna. Aku. Kalo aku dari dulu. Sempet kepikiran kayak. Ya donasiin bukan cuman uang doang. Tapi kayak. Semua organ yang masih bagus gitu. Wow. Lebih ekstri. Aku sempet kepikiran kayak gitu dari dulu. Satu menit buat itu? Iya. Satu doang. Bikin warisan.